Kembali saya ucapkan salam nama istiatera untuk kita semua dan juga salam sahabat. Kiranya berkat sahabat dicurahkan bagi kita semua yang setia memegang hukum Tuhan yang keempat. Saudara, pada ibadah sahabat kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu judul, Ketika Yerusalem Runtuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Saudara ku yang terkasih dalam Tuhan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli. Artinya sudah setengah tahun di tahun 2020 ini kita sudah lalui, saudara. Kalau kita kembali melihat ke belakang, kembali kita mengingat-ingat kejadian di masa yang kemarin, saudara. Di mana di awal Januari, saya masih ingat waktu di Jakarta terjadi banjir besar. Awal tahun kita sudah punya satu kenangan di mana hujan mengguyur ibu kota Jakarta, saudara. Kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa terjadi di awal tahun tersebut. Lalu kalau kita lihat perang antara satu negara dengan negara yang lain, konflik, saudara, yang bisa menimbulkan perang dagang, perang-perang apapun juga, saudara. Bahkan bencana alam, kejadian-kejadian alam yang terjadi. Dan salah satunya yang menjadi peristiwa besar bagi umat manusia di tahun ini adalah masalah pandemi ini, saudara. Kalau kita lihat, inilah kehidupan di dalam dunia. Tidak ada garansi bahwa di dalam dunia ini pasti ada keamanan dan juga damai sejahtera. Apakah kita pernah memikirkan bahwa ini akan terjadi di tahun 2020? Segala rencana kita, segala program kerja kita di tahun 2020 ini semuanya batal karena pandemi ini. Tidak ada manusia yang bisa memperkirakan ini, saudara. Artinya sesungguhnya bahwa kehidupan manusia itu bagaikan, kalau kita lihat dalam Alkitab, seperti ikan yang tertangkap dalam jala. Seperti burung yang tertangkap dalam jerat, saudara. Artinya tidak ada yang tahu masalah, pandemi, dan berbagai macam peristiwa terjadi selama kurang lebih setengah tahun ini di tahun 2020. Kita bisa melihat bahwa mengubah segala kehidupan umat manusia. Dan pada hari ini pun, saudara, kalau kita lihat bersama-sama dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pernah memberitahukan kepada kita ada peristiwa besar terjadi di kota Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota kudus, pusat peribadatan, dan juga kehidupan orang Israel. Kalau kita lihat, Yerusalem itu bagi umat Israel adalah satu tempat sentral. Sentral bagi iman mereka, sentral bagi pengharapan mereka. Namun apa yang terjadi? Perang bergejolak yang tidak bisa ditahan. Akhirnya Israel pada saat itu harus melihat, orang Yahudi harus melihat, bagaimana kota Yerusalem mengalami satu masalah besar, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yerusalem diserang, ketika Yerusalem meruntuh, sesungguhnya menggambarkan sesuatu hal yang sangat berharga bagi umat Israel itu, mengalami satu tekanan, mengalami satu kehancuran, saudara. Sekarang kita juga sama kalau kita kembali merenungkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dengan pandemi ini, sesungguhnya apa yang berharga dalam hidup kita sedang diserang, saudara. Kesehatan kita diserang, kehidupan keluarga kita pun juga diserang, kehidupan karir kita juga mengalami serangan daripada pandemi ini. Dan banyak hal yang berharga dalam hidup kita sekarang mengalami satu keruntuhan mungkin. Bagaimana sikap kita agar kita bisa menyingkapinya dengan bijaksana? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan lebih baik, saudara? Itu hal yang patut kita renungkan bersama-sama pada saat ini, saudara. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini bisa bersama-sama kita merenungkan dan juga kita bisa belajar. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal 24 di ayat yang kelima belas. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apa yang terjadi? Yesus menubuatkan bahwa Yerusalem, yang merupakan kebanggaan daripada umat Israel, Yerusalem, kota kudus, sentral bagi kehidupan umat Israel, pada saat itu akan mengalami satu serangan. Mereka akan runtuh, saudara. Kenapa? Kalau kita lihat bersama-sama dikatakan apa? Ada pembinasa keji. Siapa pembinasa keji ini? Kalau kita melihat dalam catatan sejarah, pembinasa keji ini adalah General Titus dengan pasukannya yang menyerang Yerusalem di tahun 70 Masehi. Kita bisa bandingkan dalam kitab Lukas pasal 21 ayat yang ke-20. Dikatakan Lukas pasal 21 ayat yang ke-20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi pada saat itu General Titus dengan pasukan-pasukannya mengepung kota Yerusalem dan keruntuhannya sudah dekat. Sehingga firman Tuhan dengan satu tanda seru yang sangat jelas memberitahukan peringatan kepada kita. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saudara, kok yang terkasih dalam Tuhan? Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Artinya firman Tuhan memberikan dorongan bagi orang pada masa itu dan juga bagi kita pada saat ini. Pada masa itu supaya mereka bisa memperhatikan bahwa Yerusalem yang mereka bangga-banggakan akan mengalami sebuah keruntuhan. Dalam kehidupan kita pada saat ini pun juga sama. Sesuatu hal yang berharga dalam kehidupan kita pun juga kita mengalami suatu keruntuhan karena pandemi ini. Bagaimana kita memiliki satu reaksi yang positif, reaksi yang baik dan bijaksana, saudara. Pada saat Yerusalem kita sedang dikepung oleh musuh dan mengalami sebuah keruntuhan. Kita lihat firman Tuhan pada hari ini. Di dalam kitab Matius pasal 24 di ayat yang ke-16. Bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menanggulangi agar kita bisa melewati keruntuhan tersebut. Kita lihat bersama-sama. Matius pasal 24 di ayat yang ke-16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nasehat firman Tuhan yang pertama yang diberikan Yesus kepada orang-orang pada saat itu. Para pembaca dan juga kepada kita pada saat ini, saudara. Orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Kenapa, saudara? Nasehat yang pertama ini adalah melarikan diri ke pegunungan. Kita bertanya, kenapa harus melarikan diri ke pegunungan? Karena pada masa itu, pada saat kota diserang, musuh telah mengepung. Namun, mereka tidak boleh lari ke dalam kota. Karena kota sudah dikepung oleh musuh. Tapi kita harus lari ke pegunungan. Kondisi geografis Tanah Israel seringkali kalau kita lihat berbukit-bukit, bergunung-gunung. Pada saat ada angin besar, angin yang bisa membuat orang itu akhirnya terhempas. Atau orang itu bisa kenap angin dengan pasir, saudara. Biasanya orang itu akan berlindung ke batu yang besar, bukit, dan gunung yang besar. Pada saat kota itu diserang, saudara, jangan ke kota. Benar nggak? Tapi harus lari ke pegunungan. Karena bila dia lari ke kota, dia akan mati. General Titus dengan pasukannya berada di dalam kota Yerusalem. Saudara-ku, kota-kota perlindungan, kalau kita lihat dalam kitab Yosua pasal 20 ayat yang ketujuh, itu juga menggambarkan sebuah kota yang bisa kita menyelamatkan diri. Orang-orang yang berbuat kesalahan yang tidak disengaja, orang-orang yang berbuat dosa yang tidak dikehendakinya dan tidak direncanakan, dia bisa lari berlindung dalam kota perlindungan yang sudah ditempatkan oleh Yosua sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga orang-orang tersebut bisa terselamatkan dari penuntut tebusan darah. Sama hal dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara ya. Bila kita lihat negara dan wilayah yang zona merah, banyak sekali virus koronanya, tidak mungkin kita akan masuk dalam negara dan wilayah itu karena zona merah. Kenapa? Karena berbahaya dan kita mencobai Tuhan. Jangan-jangan itu akan menyerang kita dan akhirnya kita lumpuh, saudara, karena virus tersebut. Sama hal ya dalam kehidupan kita pada saat ini, saudara. Kita harus lari ke pegunungan. Kita harus berlindung, saudara. Kalau kita lihat dalam Alkitab, hewan pelanduk, bangsa yang lemah, itu berlindung. Di rumahnya itu di Bukit Batu, saudara ya. Pelanduk ini berlindung di Bukit Batu. Pelanduk ini binatang yang tidak kuat seperti singa, yang punya rahang yang kuat. Pelanduk itu tidak punya cakar seperti beruang yang bisa melindungi diri. Bangsa yang lemah, binatang yang lemah, tapi binatang yang bijaksana pada saat musuh datang, dia bisa berlindung di Bukit Batu. Sehingga pada saat binatang buas itu menyerang, dia tetap bisa diselamatkan. Pada hari ini, saudara ku yang resah Tuhan, mari kita lihat dalam Alkitab. Seringkali Alkitab memberitahukan, pada saat ada masalah, pada saat ada satu serangan, larilah ke pegunungan. Kita kembali mengingat peristiwa Lot. Pada saat malaikat Tuhan memberikan satu perintah kepada Lot dan keluarganya. Karena kota Sodom dan Gomorrah akan dibinasakan oleh api belerang dari langit. Lot disuruh lari kemana, saudara? Larilah ke pegunungan. Selamatkanlah dirimu. Apa artinya pegunungan sesungguhnya? Apa artinya bukit? Batu? Kita kembali melihat di dalam Alkitab. Kalau kita lihat dalam kitab Masmur, mari kita lihat bersama-sama. Masmur pasal 62, ayat yang ke-8. Kitab Masmur pasal 62, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Artinya, gunung batu, tempat perlindungan, itu adalah Allah. Bukit batu itu adalah Allah, saudara. Seringkali Alkitab menggambarkan satu tempat perlindungan yang sangat kokoh. Sekor pelanduk, dia berlindung di bukit batu. Seorang pelarian, dia lari ke pegunungan agar bisa diselamatkan. Dan gunung batu tersebut, tempat yang paling kokoh, yang dimana kita bisa bernaung, saudara, yaitu Allah. Pada hari ini, saudaraku yang keresi dalam Tuhan, di saat kita mengalami situasi yang sulit, di saat kita mengalami sebuah pergumulan, dimana kita berlari, itu akan menentukan hasil akhirnya nanti, saudara. Itu akan menentukan iman kita. Itu akan menentukan masa depan kita, saudara. Di saat kita melihat, saudara, wilayah ini zona merah. Kota ini zona merah. Ya, saudara. Dulu mungkin kita tidak terpikirkan ya, bulan Desember, virus itu menyerang negara China. Mungkin kita tidak terpikirkan, apakah masuk ke Indonesia? Sepertinya tidak. Apakah masuk ke kota saya yang kecil? Sepertinya juga tidak. Tapi akhirnya menjadi satu pandemi besar bagi negara-negara di dunia. saudaraku, kemana kita lari pada saat ini? Kita sudah berjalan berbulan-bulan. Kemana wajah kita kita hadapkan? Apakah kita lari ke pegunungan? Arti kita cari Tuhan. Kita menghadap Tuhan. Seperti Lot, dia lari ke pegunungan dan dia selamat. Kalau kita lihat, seperti kota perlindungan, dia lari ke kota perlindungan itu dan dia akhirnya selamat. Dari penuntut tebusan darah. Pada hari ini kemana kita lari? Apakah kita lari kepada dunia entertain? Artinya kita cari hiburan. Kita lari kepada dunia, saudara. Kita lari kepada yang lain, saudara. Pada hari ini mari bersama-sama kita renungkan, saudara. Kemana kita lari? Ketempat mana kita tuju? Wajah kita kemana kita arahkan? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, carilah tempat perlindungan yaitu Tuhan. Dengan cara bagaimana saya cari Tuhan. Tuhan itu roh dan kebenaran. Tidak terlihat dengan mata jasmani. Saudaraku, mari bersama-sama. Pada malam hari ini, sesudari yang terkasih, beribadah online sesungguhnya saya percaya, kita semua mencari Tuhan. Kita semua menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, saudara. Kita mau cari Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Kita mau membangun hubungan kepada Tuhan, bagaikan membangun mesbah. Kalau kita perhatikan, tokoh-tokoh perjanjian lama, dari Nuh, Abraham, Isaac, dan Yaakub. Mereka membangun sebuah mesbah. Batu dengan batu, ditumpuk menjadi satu, dan di atas ada korban persembahan. Belum ada gereja pada saat itu. Namun mereka mencari Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menerima persembahan mereka. Tuhan itu adalah roh. Dan kebenaran, Tuhan itu melingkupi rohnya di alam semesta ini. Kita harus cari Tuhan. Bangun mesbah keluarga. Saudara, apakah selama pandemi ini kita membangun mesbah keluarga? Kita mencari Tuhan. Seisi keluarga. Bersama-sama bertekun. Bergiat. Kita menghadapkan wajahnya, wajah kita kepada Tuhan. Saudara ku, itu satu hal yang sangat penting sekali. Sehingga pada saat kita mengalami satu situasi yang sulit, kita mendapatkan satu damai sejahtera, kita mendapatkan satu kekuatan, dan kita bisa melihat pelangi kasih Tuhan. Kita bisa melihat bahwa dibalik masalah ini, ada satu kasih karunia, ada satu kehendak Tuhan, saudara. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, pada saat kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan, sepertinya akan sangat sulit, saudara. Kalau kita lihat, saudara, Gunung Batu seringkali juga dilambangkan adalah sebuah gereja. Dalam kitab Yesaya pasal yang kedua. Gereja adalah gunung batu. Pada hari ini, gereja secara fisik kita tidak bisa datang. Karena pandemi yang menghalangi kita. Namun kalau kita kembali melihat dengan lebih dalam lagi, apa arti gereja? Gereja adalah eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Artinya gereja itu adalah diri kita. Bait roh kudus, kumpulan orang-orang percaya. Pada saat kumpulan orang-orang percaya itu bisa bersekutu, bisa membangun mesbak keluarga, dan beribadah, saudara, sesungguh itulah gereja. Dan itulah di mana kita bisa mencari Tuhan, saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, jangan berkecil hati, karena kita tidak bisa datang ke gereja secara fisik. Namun kita harus menyadari bahwa kita adalah gereja. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat, gereja memfasilitasi mesbak keluarga. Dari bahan, dorongan demi dorongan, saudara. Kenapa? Karena pada saat keluarga itu kuat, maka gereja akan kuat. Pada saat keluarga itu kuat, bangsa akan kuat, saudara. Dari komunitas yang kecil kuat, maka akan mempengaruhi komunitas yang besar. Pada hari ini, saudara ku yang resen Tuhan, mari bersama-sama kita renungkan. Di saat Yerusalem itu runtuh, dikepung oleh musuh. Kemana kita harus pergi? Carilah Tuhan, saudara. Bangun sebuah hubungan dengan Tuhan dengan baik. Kita adalah gereja secara rohani, baik roh kudus. Bangunlah mesbak keluarga. Bangunlah hubungan dengan lebih dekat lagi, saudara. Sehingga pada saat pandemi ini, sesungguhnya, kita mendapatkan satu visi rohani dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa di balik pandemi, ada satu rencana agung Tuhan yang sangat indah, yang Tuhan izinkan terjadi bagi seluruh umat manusia. Kita lihat yang kedua. Kita buka dalam kitab Matius pasal 24, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Matius pasal 24, kita beri tanda, saudara, karena kita akan kembali terus dalam kitab Matius ini. Matius pasal 24, di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ada dua hal yang bisa kita lihat di dalam kitab Matius pasal 24, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Keadaan masa itu bagaimana, saudara? Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, di atas rumah, saudara. Rumah orang Israel itu, kalau kita lihat itu di atasnya itu ada dak. Dan itu tidak ditutupi. Atau outdoor, saudara. Ada dak, saudara ya. Biasanya mereka akan bersantai di sana, biasanya mereka akan menjemur hasil panen di sana juga. Di atas dak itu. Pada saat musuh datang, saudara, janganlah ia turun mengambil barang-barang dari rumahnya. Kadang-kadang pada saat orang berpikir, wah, harta saya ada di bawah. Banyak barang-barang berharga saya ada di bawah. Saya harus ambil dulu ke bawah, dan saya akan melarikan diri. Jangan-jangan pada saat kita dari atas rumah, kita turun ke bawah dan mengambil barang-barang berharga, dan kita mencoba untuk melarikan diri. Tidak sempat, saudara. Kenapa? Karena musuh sudah datang. Tapi bagaimana firman Tuhan memberitahukan? Lari, saudara. Karena rumah itu berdekatan, saudara ya. Kalau kita lihat bagaimana sih konstruksi daripada rumah-rumah orang Israel pada saat itu. Berdekatan, atap dengan atap. Jadi pada saat ada musuh, dia harus lari cepat. Atap dengan atap. Supaya menyelamatkan diri, saudara. Jangan lagi memikirkan barang-barang yang ada di bawah rumah. Dan juga dikatakan apa lagi? Orang yang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Di ladang nih, lagi bekerja. Tiba-tiba terdengar suara pasukan musuh datang. Berpikir, masih ada barang-barang pakaian di rumahnya. Dia kembali ke rumahnya. Dan itu sangat riskan sekali. Bahwa dia tidak bisa menyelamatkan diri. Lari! Kemana, saudara? Tadi ke pegunungan. Dia harus meninggalkan kota. Jangan kembali ke rumah. Karena waktunya sangat singkat sekali dan sedikit sekali untuk bisa menyelamatkan diri. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat, nasihat firman Tuhan seperti itu. Apa yang bisa kita pelajari? Kenapa kita harus segera lari, saudara? Jangan mengambil barang di rumah atau pakaian dan lain-lain. Saudara, kalau kita renungkan, saudara, nyawa itu jauh lebih penting daripada harta. Nyawa itu jauh lebih penting dibandingkan segala-galanya. Sesungguhnya firman Tuhan memberikan satu dorongan seperti itu. Janganlah turun mengambil barang-barang dari rumah. Ingatlah akan istri Lot kalau kita perhatikan bersama-sama pada saat ini. Istri Lot sesungguhnya pada saat dia berlari, dia menoleh ke belakang. Melihat ke belakang. Sehingga dia menjadi tiang garam. Kenapa dia menoleh ke belakang? Karena dia terpikirkan barang-barang, harta dia, apa yang selama ini sudah dia kumpulkan, apa yang selama ini sudah dia kejar, saudara. Dia dapati. Itu semua hangus dengan api belerang dari langit. Tapi dia tidak bisa meninggalkan itu. dia melihat ke belakang dan jadilah tiang garam. Dalam kehidupan kita pada saat ini, mari bersama-sama kita renungkan. Apa yang berharga dalam hidup kita, saudara? Di tengah pandemi ini apa sih yang berharga? Apa yang kita anggap sesuatu hal yang sangat penting dan prioritas dalam hidup kita? Saudara, baju bagus prioritas dalam hidup kita. Apakah dalam situasi seperti ini kita beli baju bagus terus? Tidak berharga, saudara? Baju bagus itu di tengah kondisi sekarang. Kita tidak keluar. Baju sebagus apapun kita ada di rumah. Benar tidak? Tidak berharga. Mobil mewah. Kalau kita lihat mobil pun kita parkirkan di garasi kita. Artinya, kita tidak melakukan aktivitas di luar. Mobil semewa apapun, mobil yang kita anggap berharga, bukan suatu hal barang yang bisa kita andalkan di tengah situasi seperti ini. Ijasa kita. Apakah ijasa kita bisa menjamin kita mendapatkan pekerjaan dalam situasi sekarang yang sangat sulit? Bukan suatu hal yang berharga. Mau S1, S2, S3, saudara? Kalau kita lihat ya, di tengah pandemi seperti ini, itu bukan suatu hal yang sangat berharga, saudara. Harta kita, apakah berharga, saudara? Dapat habis bila kita sakit, saudara. Kalau kita kena virus tersebut, harta kita habis. Artinya harta pun juga bukan satu hal yang sangat berharga dan sangat penting dalam hidup kita, saudara. Karena tidak menjamin kita tetap sehat, dapat menjamin kelangsungan hidup kita. Namun apa yang paling penting, saudara? Jiwa kita. Jiwa kita jauh lebih penting karena menyangkut kehidupan kekal, saudara. Pernahkah kita renungkan? Jiwa kita itu sangat penting. Ya. Saudaraku, yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah satu kejadian di Pulau Bangka, saudara. Di tahun 2016, Pulau Bangka pernah terjadi satu banjir besar. Ya. Dimana pada saat banjir itu, hari pertama tahun baru Imlek, saudara. Kami dengan beberapa jemaat pada saat itu punya satu kesempatan menolong jemaat yang sedang kebanjiran. Pada saat kami menolong, saudara, kami melihat bahwa air itu dari selutut naik ke pinggang, pinggang terus naik, saudara. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi, Tuhan rumah pada saat itu masih khawatir akan barang-barangnya. Kalau kita jadi dia pun, mungkin kita juga khawatir. Barang-barang kita bagaimana? Semuanya habis. Air semakin meninggi. Tapi, akhirnya satu hal yang bisa kami ambil dan puji Tuhan. Tuhan membukakan pemikiran kami dan Tuhan menyelamatkan kami. Kita harus kabur. Kita harus keluar dari rumah ini. Biarkanlah barang-barang itu. Kenapa? Karena nyawa ibu, nyawa kita semua adalah satu hal yang paling penting dibandingkan barang-barang ini. Barang bisa dicari. Nyawa tidak bisa dicari. Kita harus keluar. Segera keluar. Yang tidak bisa diselamatkan, kita relakan. Tapi yang paling penting, nyawa kita bisa kita selamatkan. Nah, pada hari ini, saudaraku yang terhasil dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan prioritas yang paling penting dalam hidup kita apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Seluruh isi dunia ini tidak bisa ditukar dengan nyawa. Artinya apa? Nyawa ini jauh lebih berharga dibandingkan seluruh isi di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, pada hari ini, di tengah pandemi ini, kita mau bersama-sama melihat prioritas yang paling penting dalam hidup kita. Apa, saudara? kesehatan adalah suatu hal yang penting. Tapi ada jauh lagi yang lebih penting adalah masalah jiwa kita. Karena jiwa ini menyangkut kehidupan kekal. Kekal di dalam neraka atau kekal di dalam kerajaan sorga. Sayangilah jiwa kita. Kita harus bersama-sama pada hari ini mementingkan kehidupan manusia batinia kita. Kehidupan rohani kita. Jiwa kita. Apakah kita merenungkan, saudara? Bahwa dunia akan kita lepas. Semua yang kita dapati di dalam dunia ini bagaikan pasir, kita genggam, semakin kita genggam, itu akan semakin keluar di dalam tangan kita. Tapi, keselamatan itu yang harus kita genggam pada saat ini, saudara. Kepastian keselamatan jiwa kita. Kepastian jiwa kita diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Kepastian kita terus menumbuhkan kerohanian manusia batinia kita. itu yang harus kita kejar pada saat ini, saudara. Karena tadi saya katakan, semua itu di tengah pandemi menjadi satu hal yang tidak berharga. Dulu kita anggap harta itu satu hal yang paling berharga, ternyata harga itu juga tidak bisa menjamin kesehatan. Mobil, baju bagus, dan lain-lain, saudara. Itu bukan satu hal yang penting sekarang. Tapi yang paling penting adalah jiwa kita yang harus kita pikirkan. Firman Tuhan katakan, pada hari kemurkan, harta tidak berguna. Oleh karena itu, Yesus memberikan nasihat, janganlah turun mengambil barang-barang dari rumah. Prioritaskanlah yang terpenting dalam hidup kita. Kejar itu. Pertahankan itu. Itu yang paling penting. Jangan pikirkan yang lain. Kita lihat yang ketiga. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 26. Maaf, Matius pasal 24. Kita lihat di ayat yang ke-19. Matius pasal 24, ayat yang ke-19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Nasehat Yesus yang ketiga apa, saudara? Celakalah ibu-ibu hamil dan yang menyusui. Kenapa pada masa itu celaka? Seseorang yang sedang hamil, seseorang yang sedang menyusui, saudara? Karena mereka tidak bisa lari cepat. Sedang hamil. Ibu hamil tidak bisa lari cepat. Sehingga pada saat pasukan itu datang mengepung kota Yerusalem, ibu hamil akan sangat sulit untuk bisa menyelamatkan diri. Dan dia akan bisa binasa oleh pasukan-pasukan General Titus, saudara ya. Dan yang kedua, apa, saudara? Bayi-bayi yang masih menerima susu, disusui, saudara. Artinya bayi itu masih digendong sama ibunya, sama orang tuanya. Itu juga tidak terlepas juga dari malapetaka ini. Mereka akan mengalami kebinasaan, saudara. Celakalah pada masa itu. Orang-orang yang sedang hamil, seseorang yang sedang menyusui. Pengajaran apa yang bisa kita ambil di masa sekarang, saudara? Firman Tuhan sangat relevan dengan kehidupan kita di masa sekarang. Pengajaran apa, saudara? Kalau kita lihat, ibu melambangkan tentang gereja Tuhan dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Ibu itu adalah melambangkan gereja. Bayi itu, anak itu melambangkan daripada jemaat, saudara. Jadi kalau kita lihat, ada dua tipe jemaat, maaf, bayi rohani, saudara ya, dua tipe bayi rohani yang binasa pada saat Yerusalem akan runtuh. Yang pertama adalah bayi dalam kandungan. Apa maksudnya bayi dalam kandungan? Artinya, seseorang yang sudah percaya mungkin, seseorang yang sudah bergereja, beribadah kepada Tuhan, namun belum dibaptis, akan kena celaka. Kenapa? Karena dia belum lahir baru. Masih dalam perut. Pada saat dibaptis itu lahir baru, saudara. Dilahirkan oleh gereja. Sehingga bayi yang masih dalam kandungan, itu akan binasa. Seseorang yang belum menerima baptisan yang benar, menerima daripada darah Tuhan untuk bisa mengampuni, menghapus dosa kita, saudara, membenarkan diri kita, menyucikan kita, orang tersebut tidak akan bisa diselamatkan, saudara. Kita memberitahukan kepada kita. Dan yang kedua apa, saudara? Bayi yang masih menyusui. Artinya apa? Bayi yang masih menyusui itu bayi, masih bayi ya, menyusui. Artinya jemaat yang terus minum susu, jemaat yang masih bayi, jemaat yang tidak bertumbu menjadi dewasa, jemaat yang tidak mengalami peningkatan kerohanian, tidak beranjak dewasa. jemaat yang seperti ini, jemaat yang tidak bisa menerima makanan keras, dia akan binasa juga. Kenapa? Karena tidak mandiri, harus disusui terus. Jemaat ini adalah jemaat yang tidak bisa berdiri di kaki dia sendiri, karena masih bayi, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu pada saat ini, kalau kita renungkan, saudara, dalam situasi yang seperti ini, seharusnya kita kembali merenungkan dalam kehidupan kita. Saya yang menyampaikan firman Tuhan dan juga Bapak Ibu sekalian. Apakah kita termasuk daripada bayi dalam kandungan? Artinya kita sudah bergereja, kita adalah simpatisan, namun kita belum menerima daripada baptisan air. Kita sudah tahu bahwa baptisan itu satu hal yang sangat penting, namun kita belum memberi diri di baptis, saudara. Kita masih dalam kandungan, belum lahir baru. Nah, hendaklah kita segera terima Tuhan Yesus. Bertobatlah. Berilah diri untuk bisa menerima katekisasi secara online, saudara, di masa situasi sekarang ini. Selagi masih ada kesempatan, saudara. Karena kadang-kadang kita tidak tahu kehidupan kita. Bagaikan burung yang terjerat, bagikan ikan yang tertangkap dalam jala, saudara. Tidak ada yang tahu hari esok. Tidak ada kedamaian. Tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Ya. Seperti yang kita alami di zaman sekarang, di masa sekarang. Saudara, segeralah selagi masih ada kesempatan belajar firman. Ikut katekisasi secara online. Dan berilah diri di baptis, saudara. Dengan baptis yang benar. Agar kalian menjadi manusia baru. Lahir. Yang kedua, jemaat yang masih baik. Perlu segera bertumbuh. Jangan terus minum susu. Jangan terus selalu menunggu, saudara, ya. Tidak berbuat sesuatu. Tidak berjuang untuk bisa meningkatkan kerohaniannya. Pada saat ada yang kotbah, baru dia bisa bertumbuh. Tapi pada saat tidak ada kotbah, dia sulit untuk bisa bertumbuh. Pada saat tidak ada ibadah tatap muka, dia sangat sulit untuk bisa bertumbuh, saudara. Itu artinya bayi yang masih rohani. Bayi rohani ini, saudara. Artinya tidak mandiri. Tidak bisa mencari sumber makanan lain. Tidak bisa berjuang, saudara. Untuk bisa memenuhi makanannya sendiri. Kalau kita lihat bayi, apakah bayi bisa mencari makan sendiri, memasak sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri, saudara? Tidak bisa. Nah, marilah di tengah situasi sekarang, saudara, kita tidak bisa ibadah secara langsung. Kita tidak bisa punya kegiatan-kegiatan yang sangat mudah kita lakukan sebelum pandemi, saudara, ya. Datang ke gereja, ada PA, dan lain-lain. Namun sesungguhnya gereja sudah menyediakan semuanya itu. Makanan rohani dalam platform YouTube, saudara, ya. Lalu website kita, produk-produk bacaan buku yang telah disediakan oleh Majelis Pusat, saudara. Marilah bersama-sama di saat kita lihat ibadah online sepertinya saya masih kurang. Saya harus cari makanan rohani yang lain. Saya harus dengarkan kotbah di YouTube. Cari suplemen rohani di dalam buku-buku. Saya harus juga cari makanan-makanan rohani di website dan lain-lain, saudara. Jangan pada saat kita merasa tidak dilayani, kita akhirnya tidak bisa bertumbuh. Ingat, saudara, situasi kita sekarang sulit. Situasi kita sekarang berbeda. Kita harus segera bertumbuh, saudara. Jangan terus menjadi bayi-bayi rohani. Jemaat-jemaat yang terus tidak bisa berdiri di dalam kaki dia sendiri. Imannya tidak bisa bertumbuh secara vertikal, saudara. Dia harus terpengaruh sesamanya manusia, horizontal, lingkungan. Dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh orang-orang lain, sesungguhnya di tengah situasi seperti ini sangat-sangat sulit sekali untuk bisa bertumbuh. Saudara ku, yang terima kasih dalam Tuhan, nasihat firman Tuhan yang ketiga ini kita bisa belajar. Agar kita jangan menjadi seseorang yang belum lahir baru dan seseorang yang masih bayi secara rohani. Kiranya kita terus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. terus berjuang-berjuang. Kita terus berdiri di kaki kita untuk bisa bertumbuh serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita lihat yang terakhir, saudara. Kita buka di dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-20. Matius pasal 24 ayat yang ke-20. Yesus memberikan satu nasihat. Berdoalah pada saat situasi yang sangat genting tersebut, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari sabat. Keadaan masa itu, kenapa jangan jatuh pada musim dingin? Kita ketahui pada saat musim dingin orang akan sangat sulit untuk melakukan perjalanan jauh. Karena cuaca ekstrim. Cuaca yang sangat dingin sekali. Dan bahkan pada saat dia berlari, saudara ya, itu biasanya tidak tahan karena cuaca yang sangat dingin biasanya akan menimbulkan kematian bagi sebagian orang. Jadi pada saat ada penganiayaan, jatuh pada musim dingin akan sangat sulit sekali, saudara. Karena meda dan cuaca yang cukup berat yang harus mereka lalui. Jadi Yesus katakan berdua lah. Jangan jatuh pada musim itu. Yang kedua, jangan jatuh pada hari sabat, saudara. Kenapa? Karena orang Israel itu punya satu peraturan tidak boleh melakukan perjalanan lebih daripada dua mil. Atau disebut seperjalanan sabat dalam kitab kisah peralasul pasal 1 ayat yang ke-12, saudara ya. Tidak lebih daripada dua mil. Jadi, pada hari sabat biasanya akan sangat sulit juga. Tidak siap. dan juga tidak bisa pergi terlalu jauh, saudara. Sehingga Yesus katakan berdua lah itu. Jangan sampai jatuh pada masa itu. Musim dingin dan hari sabat. Pengajaran apa yang bisa kita ambil pada saat ini? Kalau kita lihat, musim dingin ini berbicara apa, saudara? Berbicara tentang satu keadaan yang dingin. Artinya apa? Berbicara keadaan kasih yang dingin yang akan berakhir kepada kematian. Kalau kita lihat dalam Alkitab sebagai cermin kita. Jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang dicela oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam kitab Wahyu dikatakan, Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya kasihnya mengalami sebuah kedinginan. Kasihnya dingin, saudara ya. Jadi, aku mencela engkau, saudara. Artinya dia jatuh dalam musim dingin. bagaikan jatuh dalam musim dingin. Kasihnya semakin dingin. Di zaman akhir ini, saudara, kalau kita renungkan bersama-sama, kasih akan semakin dingin. Kalau kita kembali melihat kondisi kita sekarang, kita merenungkan dengan seksama. Physical distancing, social distancing membuat kasih kita seakan-akan menjadi sangat sulit. Benar gak, saudara? Kita ibadah online, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bertemu face to face, wajah dengan wajah, saudara. Dan kadang-kadang pada saat kita mengadakan suatu persekutuan, kita juga menggunakan via Zoom, namun pada saat persekutuan itu selesai, kita tinggal leave meeting, leave meeting, saudara. Sekarang-kadang persaudaran kita sudah mulai agak susah, saudara ya. Kasih itu akan bisa menjadi dingin pada saat kita tidak jaga itu dengan baik, saudara. Menjaga jarak boleh, saudara. Tetapi juga kita perlu menjaga kasih persaudaraan. Jaga jarak bijaksana, itu adalah sikap yang bijaksana. Tapi harus kita jaga juga adalah kasih persaudaraan. Perlu kita jaga. Jangan sampai menjadi dingin, saudara. Kita harus berjuang di tengah kondisi seperti sekarang ini. Kasih ini ditujukan kepada siapa sesungguhnya? Kasih ini kita tunjukkan kepada Tuhan, gereja, dan saudara seiman, saudara. Artinya apa? Pada saat kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, gereja, dan saudara seiman. Berbicara pelayanan. Berbicara pelayanan, saudara. Apakah kita mengasihi Tuhan dan gereja? Kalau kita mengasihi Tuhan dan gereja dalam situasi sekarang, mungkin sebagian orang tidak bisa melakukan pelayanan dengan luasa. Biasa memimpin pujian, tidak bisa memimpin pujian. Biasa berkotbah, karena online, sulit sekali berkotbah. Ya saudara ya, karena keterbatasan. Biasanya bermain piano, biasanya melakukan pelayanan-pelayanan yang lain, saudara, pembesukan. Sekarang juga mengalami satu kesulitan, saudara. Tapi apakah dengan kondisi seperti ini, kasih kita menjadi dingin kepada Tuhan, gereja, dan juga kepada jemaat? Apakah pelayanan kita semakin akhirnya berhenti selama berapa bulan ini, saudara? Kenapa? Karena situasi pandemi ini. Saya yakin seharusnya tidak. Kenapa? Karena kita tetap bisa menjaga kasih kita kepada Tuhan, gereja, dan juga jemaat, saudara. Kita bisa menghubungi jemaat, pembesukan secara online, kita bisa WhatsApp, telepon dia, tanyakan kabarnya bagaimana, saudara. Kita bisa mendoakan mereka, saudara, yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan bantuan doa-doa, saudara. Kita juga bisa melayan Tuhan sekarang dengan berbagai macam cara, saudara. Baik sebagai editing, saudara, baik kita juga mengirim rekaman suara, melayani dengan mengirim rekaman suara pada saat kita berkotba mungkin, saudara ya. Atau juga kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang lain, saudara. Jadi, sesungguhnya, pelayanan ini tetap bisa kita jaga. Jangan sampai kita akhirnya meninggalkan pelayanan karena kita berkata bahwa saya tidak bisa melayani lagi karena pandemi ini. Tapi mari bersama-sama. Karena kita mengasihi Tuhan dan kita mau seperti jemaat Efesus yang meninggalkan kasih yang semula, tetap bisa kita lakukan pelayanan itu. Tetap bisa kita lakukan banyak sekali cara pelayanan di tengah zaman, di tengah masa pandemi ini. Saya bersyukur, saudara, banyak sekali saudara seiman akhirnya beralih, mulai belajar bagaimana menggunakan teknologi untuk bisa melayani Tuhan. Kenapa mereka bisa belajar seperti itu? Karena mereka menyadari bahwa mereka harus berubah. Mereka karena ingin melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mereka belajar teknologi dan akhirnya mereka bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan. Bagi yang tidak bisa teknologi, jangan berkecil hati. Kita tetap bisa melakukan pelayanan. Yang tadi saya katakan, pembesukan online. Kita bisa juga menulis renungan. Kita juga bisa melakukan banyak hal, saudara. Pelayanan demi pelayanan. Kalau disebutkan, banyak bisa kita lakukan di tengah masa situasi seperti ini. Jangan jatuh pada musim dingin. Artinya pada saat Yerusalem meruntuh. Kehidupan kita runtuh, saudara. Kasih kita kepada Tuhan sedang runtuh juga jatuh pada musim dingin. Kita lihat yang kedua dikatakan apa? Hari Sabat. Hari Sabat ini adalah hari perhentian. Hari Sabat ini adalah hari dimana hari berhenti daripada setiap pekerjaan. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, saudara. Waktunya sudah berhenti. Tidak ada lagi waktu. Artinya pada saat situasi seperti itu saudara, jangan sampai orang itu jatuh pada hari Sabat. Tidak ada waktu lagi saudara. Tidak ada waktu di baptis, tidak ada waktu untuk dapat roh kudus, tidak ada waktu untuk bisa memperbaiki kesalahan kita, tidak ada waktu untuk bisa menumbuhkan iman kerohanian kita saudara. Kenapa? Karena tadi serangan musuh. Dan sekarang kita lihat di tengah kondisi sekarang mungkin mungkin ada orang yang bisa kena virus tersebut. Dan pada saat dia terkena virus tersebut, mungkin tidak ada waktu lagi untuk bisa memperbaiki dirinya dengan lebih baik lagi. Oleh itu, pada hari ini, hari Sabat ini berbicara apa? Hari Sabat ini berbicara tentang mengenai ibadah. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, beribadalah kepada Tuhan. hari ini kita bisa beribadah sabat. Apakah Sabtu depan kita tetap bisa beribadah sabat? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa Sabtu depan kita tetap bisa beribadah sabat. Benar gak? Sebenarnya. Karena belum tentu ada kesempatan kita bisa beribadah. Jangan meninggalkan ibadah kita. Baik secara online, dan nanti kita akan menghadapi juga ibadah secara on-site. atau offline saudara, tatap muka. Jangan pernah meninggalkan ibadah kita. Selagi masih ada waktu kesempatan, beribadalah kepada Tuhan. Gunakanlah kesempatan itu dengan baik supaya kita semakin siap menghadapi ketika Yerusalem itu runtuh, saudara. Pada saat kita melakukan pelayanan, pada saat kita melakukan ibadah, saudara, sesungguhnya kita akan selamat dari kepungan daripada musuh dan kehancuran daripada kota Yerusalem. Saudaraku, ketika Yerusalem runtuh, artinya apa? Ketika suatu hal yang berharga dalam hidup kita ini diserang dan akhirnya tidak lagi bisa kita pertahankan, saudara, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus berjaga-jaga. Bagaimana, saudara? Yang pertama, larilah, carilah Tuhan. Yang kedua, selamatkanlah hal yang terpenting dalam hidup kita, yaitu jiwa kita. Prioritaskanlah itu. Daya upayakan itu untuk bisa menyelamatkan jiwa kita. Keselamatan jiwa itu jauh lebih penting dibandingkan yang lain. Yang ketiga, jangan belum lahir baru dan terus menjadi bayi rohani. Bertumbuhlah terus, saudara. Jangan terus menjadi bayi rohani, jemaat yang masih bayi, tapi jadilah jemaat-jemaat yang dewasa, yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang bisa memiliki panca indera yang terlatih. Dan yang terakhir, mengasihi Tuhan melalui pelayanan dan setia beribadah. Dalam situasi sekarang, kita percaya, itu semua akan kita lakukan. Pada saat kita lakukan, saudara, maka Yesus katakan, kamu akan terlepas dan selamat dari kepungan Jenderal Titus dan pasukannya yang menghancurkan kota Yerusalem. Kita akan selamat masuk dalam kerajaan sorga. Kiranya firma Tuhan bisa memberkati kita semua dan juga bisa menubuhkan iman kerohanian kita. Amin. Terima kasih telah menonton!